Tim KPK telah mengamankan 8 orang pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, jam 15.30 WIB di wilayah Jakarta dan di Semarang. Komisi Pemeratasan Korupsi menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimiyati sebagai tersangka dalam kasus suap pengusuran perkara kooperasi simpan pinjam inti dana. Dalam perkara ini, KPK mengamankan uang dengan total nilai 2,2 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Rabu 21 September 2022. Dimiyati telah ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditahan. Ketua Komisi Pemeratasan Korupsi Firly Bahuri mengatakan tim KPK menangkap 8 orang dalam operasi dua tempat yaitu Jakarta dan Semarang. Dari 8 orang tersebut, 6 di antaranya langsung menjalani penahanan. Firly Bahuri menyatakan kasus ini bermula kooperasi inti dana menghadapi gugatan di pengadilan negeri Semarang. Kooperasi tersebut menghadapi gugatan pilot dari 10 anggotanya. Terima kasih. Terima kasih.